salam sehat teman temanku saya melihat ini banyak cabenya ini yang terserang oleh kalau saya lihat yang menyerang di jenis ulat tanah ya orang-orang ilmiah ini bisa kita lihat dimakan tanah ini hidup atau dia itu berada di dalam tanah ini ada juga yang sudah terserang oleh alat buah seperti ini ini terserang oleh ulat tapi kali ini saya tidak ingin membahas penanganan alat buah tapi penanganan bagaimana caranya menangani serangan dari ulat tanah ya teman teman nah ini kita perhatikan teman teman dia dimakan ya teman teman satu malam ini dia ulat tanah ini bisa makan berkali-kali tidak hanya satu tempat dia berpindah-pindah seperti ini dia berpindah-pindah dari cabai yang satu ke yang lain kalau orang jawa itu dijanjah mangani ya teman teman baiklah teman teman sebelumnya bantu like komen subscribe agar channel saya ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang lain nah baiklah kita kembali lagi ya gimana ini ulat ini berada dia kalau keluar ini malam ya teman 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 dia kalau malam ini keluar memakan cabai-cabai ini dan kalau pagi dia ini bersembunyi teman 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 dia bersembunyi di dalam mulsa atau berdika disini dia bersembunyi di sekitaran sini coba kita buka di dalamnya ya apakah dia masih tidur atau dimana nah ini teman teman bisa kita lihat dia berada di dalam tanah namanya juga ulat tanah ya teman teman nah ini besar sekali ya bagaimana cara mengatasinya ya teman teman nah ini ada berbagai cara ya yang mudahnya atau simple itu kita buka bedingan ini kita cari di dalam nah seperti ini kita cari kita buka semua kita gunting aja teman teman atau kita matikan seperti ini kita bunuh ya nah ini teman kalau kita ini hijau ya teman teman ini dari cabai-cabai ini berwarna hijau ya dia memakan cabai masih muda atau hijau kalau yang sudah merah dia tidak mau mungkin pedas ya cara kedua yaitu dengan cara masam perangkap ya teman 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 yaitu menggunakan gedak gedak yang dicampur dengan lanit teman 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 karena dan ini tidak berbau nah setelah itu dedak itu nanti dicampur sampai rata dan ditaruh di pangkal batang seperti ini dedaknya yang sudah dikasih obat nah ketika sore ulat ini kan keluar Nah dia sebelum naik keatas dia melihat dedak ini maka dia akan memakan dedak teman 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 nah setelah memakan dedak dia mati karena sifat lanit ini bekerja secara sistemik maupun kontak ilmu kontak lambung jadi dia begitu makan langsung mati pengendalian selanjutnya yaitu dengan cara kalau saya menggunakan Insektisida yang saya spray menggunakan bulldog teman-teman yaitu keluaran dari bayar karena ini bukan indus maka saya tidak amankan bisa dicari di tuku-tuku orang lain nah Insektisida ini golongan piretroid sintetik teman-teman dia berbahan aktif beta silfutrin ini sangat ampuh untuk aplikasinya teman-teman bisa mengaplikasikan sore hari yaitu sekitaran pukul 5 sampai pukul 6 sore bila perlu malam hari ya teman-teman karena ulat ini akan keluar di malam hari begitu dia makan maka dia akan mati kalau lebih efektif lagi kalau teman-teman ini bisa kita melakukan yaitu malam hari sekitar pukul 7 dimana ulat-ulat ini sudah keluar sudah berada di cabai-cabai kita ini makan kita spray begitu kita begitu kita spray dia akan langsung jatuh atau mati karena Insektisida sangat disayangkan ya teman-teman kalau ini sudah dimakan tadi malam ya teman-teman ini cabai-cabai sebenarnya bagus ya teman-teman besok kita akan review jenis cabai ini ya teman-teman cabai-cabai ini banyak lebat ya teman-teman misalkan kita review belinya teman-teman kalau sudah metik ya baru berumur belum ada 70 hari ya teman-teman cabainya sudah bagus-bagus demikian teman-teman sahabatku sahabat jabung spesial pertanian semoga video ini bermanfaat kita saling sharing di dunia pertanian semangat tanamlah apa yang kamu makan dan makanlah apa yang kamu tanam sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati